Jika kita melihat soal seperti ini, pertama-tama, kita tulis dulu nih, matriksnya yaitu A, 3, 1, 5, 2. Nah, kemudian misal aku punya matriks X sama dengan A, B, C, D, misal itunya ditanya itu X trampus, itu nanti hasilnya A, B nya ke sini, C, D seperti ini. Kemudian jika X inverse itu sama dengan 1 per determinan X, matriks X kali, ini nanti D, A, B, C, seperti itu. Nah, yang pertama kan carilah A transverse di inverse, berarti A transverse dulu sama dengan, ini kan 3, 1, 5, 2, berarti jadi 3, 1, 5, yang sini 2. Nah, kemudian A transverse kita inverse, itu sama dengan, oke, nah, rumusnya determinan itu, misalnya ini determinan X sama dengan, ini kan tadi, tadinya ini kan, X nya, berarti itu A, D, min, B, C. Oke, nah, berarti, ini kan tadinya ini, ini kan tadinya ini di dalamnya, berarti ini 1 per 3 kali 2, min, 5 kali 1. Nah, dikali dengan 2, 3, min, 5, min, 1. Nah, ini kan sama saja, 1 per 6, min, 5 kan 1, berarti 1 kali, 2, min, 5, min, 1, 3. Berarti hasilnya tetap 2, min, 5, min, 1, 3. Nah, lalu bagaimana dengan A inverse di transverse yang ini? Pertama, kita cari A inverse. Nah, A inverse kan, 1 per, berarti yang pakai yang ini, 3 kali 2, 3 kali 2, min, 5 kali 1, tetap ya. Kali, nah, ini kan tadinya kayak gini, berarti, kita ubah jadi DA, berarti ini 2, 3. 3, min, 1, min, 5, berarti hasilnya nanti kan, 1 per, 1 kali, 2, min, 1, min, 5, 3. Nah, kan A inverse di transverse. Ini di transverse, berarti hasilnya, ini 2, min, 1, min, 5, 3. Nah, kan ini sama-sama kayak ini. Kan sama berarti, A transverse di inverse sama dengan A inverse di transverse. Oke, sampai jumpa di saat soal berikutnya. Selamat menikmati.